Setelah sebelumnya sejumlah desa adat di Bali menyatakan menolak reklamasi, kini giliran desa adat Cimbaran melakukan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa. Keputusan ini merupakan hasil paruman desa adat setempat untuk menyelamatkan pelemahan Bali. Pada 28 Januari 2016, warga di desa adat Cimbaran menggelar paruman dihadiri Lurah Cimbaran, Bendesa Adat Cimbaran, Ketua LPM, Upesade dan Kertadesa Prajuru Desa Adat Cimbaran membahas rencana reklamasi Teluk Benoa. Dari paruman tersebut, prajuru desa dan tokoh masyarakat sepakat menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta mencabut Perpres nomor 51 tahun 2014. Bendesa Cimbaran, Made Budiarta mengatakan, desa adat Cimbaran yang terdiri dari 12 banjar adat dan 12 banjar dinas dengan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta pencabutan Perpres nomor 51 tahun 2014 untuk menyelamatkan alam Bali mengingat Teluk Benoa merupakan kawasan suci. Made Budiarta berharap semua masyarakat Bali bersatu menjaga pelemahan Bali dari berbagai ancaman. Desa Adat Cimbaran, Rahine Neponiki, Ngemar Giang, Paruman, Ring Desi, Pak Ikatan, Ring Reklamasi, Terkait Sidang Amdal besok di Provinsi. Nah, tadi siang kita telah merapatkan seluruh Perjuru Desa Adat Cimbaran, kemudian kelurahan juga, LPM dari Unser Dines Kepala Lingkungan, kemudian dari Perjuru Desa Adat, kemudian seluruh klian adat banjar yang ada di seluruh Cimbaran. Nah, yang mana keputusan Desa Adat Cimbaran secara tegas menolak reklamasi dengan alasan untuk menjaga kesucian daripada kawasan Teluk Benoa, kemudian dari sisi keamanan juga menjadi salah satu pertimbangan. Suriantari dan Anggaratana